Kita ke informasi lainnya pemirsa, Supir Bus Putra Fajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 11 pelajar di Subang, Jawa Barat. Sementara korban luka yang masih dirawat mendapatkan trauma healing. Pasca kecelakaan Bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di turunan Teater Subang, Jawa Barat, polisi telah melakukan olah TKP pemeriksaan 13 orang saksi dan pemeriksaan fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan bekas pengereman, polisi hanya menemukan bekas gesekan badan kendaraan di TKP. Pengemudi diduga mengetahui kondisi bus karena sempat memperbaiki rem sebanyak dua kali di wisata Gunung Takuban, Perahu dan di rumah makan. Ditambah keterangan saksi ahli, polisi akhirnya menetapkan Sopir Bus sebagai tersangka. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadirah. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 3.11.5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029. Dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Saat ini masih ada 12 korban luka akibat kecelakaan bis di Subang yang dirawat di rumah sakit Bayang Karabrimop Kelapa II, Depok. Pasca dioperasi penanganan para pasien saat ini difokuskan pada trauma healing yang dilakukan oleh psikolog. Insiden kecelakaan di Subang, Jawa Barat memicu keprihatinan sejumlah pihak. Untuk mengenang para korban, sejumlah pelajar di kota Depok menggelar aksi seribu lilin. Selain mendoakan para korban, mereka juga menyatakan dukungan pada orang tua dan keluarga yang ditinggalkan. Tim Anews melaporkan. Tidak hanya supir saat lantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa seorang mekanik terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menelan korban 11 orang tewas. Mekanik tersebut sempat diminta bantuannya oleh sopir bus untuk memperbaiki rem saat di lokasi wisata tangkuban perahu. Setelah memeriksa sejumlah saksi, unit Gakum Satlantas Polres Subang melanjutkan pengusutan dengan memeriksa mekanik yang sempat dipanggil sopir bus untuk memperbaiki rem. Sopir bus sempat meminta kepada pengelola oleh-oleh dicarikan mekanik saat berada di wisata Gunung Takuban Perahu. Pemilik bengkel mengaku hanya diminta untuk menyetel rem oleh sopir. Setelah itu pihaknya kembali ke bengkel. Sementara itu, Jasara Harja dan pemerintah kota Depok memberikan santunan senilai 57. juta dan 10 juta rupiah kepada 10 ahli waris korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana. Kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi di sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh hari waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap jadi tanggung jawab kami. Kasus kecelakaan bus rombongan pelajar SMK di Subang pada hari Sabtu lalu mengakibatkan sembilan siswa dan satu guru serta seorang warga Subang meninggal dunia. Hingga kini pihak kepolisian Polres Subang belum menetapkan tersangka. Sementara pemeriksaan terhadap sopir bus belum dilakukan karena kondisinya belum stabil dan masih dirawat di ruang perawatan dokpol Polres Subang. Dari Subang dan Depok, Jawa Barat, tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat juga membenarkan masa uji kirbus Putra Fajar telah keadaan luarsa yakni sejak Desember 2023. Berikut cuplikan wawancara bersama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiyatno dalam program Seputar Ayusia. Usia kendaraan itu yang bisa masuk dalam aplikasi perizinan adalah usia 15 tahun. Dan seharusnya kendaraan-kendaraan yang seperti ini sudah tidak operasional. Yang kedua tentang uji kendaraan. Uji kendaraan itu adalah ada di tingkat dua kabupaten maupun kota yang melakukan uji. Dan data base tentang kendaraan-kendaraan yang wajib uji itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Pemirsa korban kecelakaan bus maut di Cater Kabupaten Subang, Jawa Barat, mendapat santunan kematian. Penjerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencara Depok, Jawa Barat. Penjerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut. Penjerahan santunan ini dilakukan secara simbolis di sekolah dengan memberikan sertifikat pada lima orang perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencara Depok. Sementara ahli waris dari korban yang meninggal dunia mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Sedangkan korban luka diberikan jaminan penanggungan biaya pengobatan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Mengwakili negara karanjasara harja ini adalah bagian dari wujudkan negara hadir memberikan perlindungan dasar di mana ada sumbangan wajib dan ada dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang. Maka kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi di sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh hari baris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Dan ini pun juga kami bersama dengan seluruh pihak indukan nanti akan tetap menjaga, memantau, perkembangan, karena anak-anak ini juga harus tetap kita jaga, merupakan masa depan bangsa. Sekali lagi kami ikut perhatikan atas kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita. Semoga ini tetap menjadikan pelajaran buat kita semua. Sebelumnya pada Sabtu 11 Mei, bus rombongan SMK Lingga Kencana mengalami remblok. Akibatnya sebanyak 11 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Ismalia Sadu Santo Budi, AINews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyayangkan terjadinya kecelakaan bus Putra Fajar di Subang yang menewaskan 11 orang. Para pelaku pariwisata diingatkan agar selalu memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan. Aturannya sudah ada, tapi yang perlu dipastikan adalah penerapannya, implementasinya. Dan juga sanksinya bagi travel atau bus yang tidak laik tapi masih terus dioperasikan, bus yang tidak didaftarkan dan diregistrasi yang tetap ditawarkan. Dan untuk sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperkata. Terima kasih telah menonton!